Baik, selamat datang di Jatmika Tutorial. Langkah install dan aktifasi yang harus dilakukan adalah 1. Nonaktifkan koneksi internet. 2. Nonaktifkan Defender, Smadaf atau antivirus yang terpasang di PC atau laptop. Ketiga, mulai install dan aktifasi. Oke, untuk pemberitahuan, software bisa didownload di kolom deskripsi. Apabila teman-teman terkoneksi internet, Disconnect untuk sementara waktu. Lalu, nonaktifkan Defender. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, Disable Protection Until Restart untuk Smadaf. Setelah itu, teman-teman bisa ekstrak terlebih dahulu software yang telah teman-teman download di kolom deskripsi. Setelah proses ekstrak selesai, buka folder software yang telah di ekstrak tersebut. Lalu, pilih Setup Office 19. Buka petunjuk. Lakukan tahapan sesuai dengan petunjuk. Lakukan tahapan sesuai dengan petunjuk. Pilih Office 2019. Lalu, pilih Install Office. Apabila ada dialog box, OK. Itu pemberitahuan ada Office sebelum ini. Tunggu sampai tampilan install Office muncul. Baik, proses install Office 2019 kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah saya percepat videonya dan proses install Office telah selesai. Maka, teman-teman bisa close. Untuk memastikan install Office 2019 telah selesai di install. Teman-teman bisa lihat di Resetly Edit. Atau teman-teman kebawahkan kursornya. Di sini ada Microsoft Project dan Publisher pun sudah terinstall. Visual, Visio, dan Microsoft Word. Oke, kita close. Kita lihat status dari aktifasi Microsoft Word. Lalu, kita close. Lalu, kita pilih Yes. Dan checklist download again. Kita klik OK. Lalu, pilih Blank Dokumen. Di sini statusnya belum aktif ya, teman-teman. Kita bisa lihat di file. Lalu, Account. Baik, teman-teman bisa melihat Activation Require. Untuk mengaktifasi Office 2019 tersebut. Kita pilih folder Aktifasi. Lalu, kita buka di Notepad. Petunjuk. Pertama, kita Extract. Convert Detail to Volume. Lalu, buka folder tersebut. Kita pilih Petunjuk Install. Lakukan sesuai dengan petunjuk. Biarkan proses check tersebut sampai dengan selesai. Checking Office License sedang berjalan. Oke, sudah selesai ya. Di layar bisa dilihat. Setelah proses checking selesai. Kita Close. Lalu, selanjutnya, kita Extract folder KMS. Setelah selesai di Extract. Buka file tersebut. Lalu, buka petunjuk install. dan lakukan tahapan dari proses tersebut. Kita pilih menu tab Utilities. Lalu, centang Office Reaction Task. Selanjutnya, klik Office Retail. Biarkan proses berjalan. Sampai dengan selesai. Setelah complete. Lalu, kita aktifasi Office. Kita klik Allow Access. Itu pemberitahuan dari Defender. Oke, proses aktifasi Office telah selesai. Lalu, kita klik Close. Untuk memastikan dan mengecek Office 2019 tersebut telah sukses diaktifasi. Kita bisa cek dengan membuka Microsoft Word. Pilih Blank Document. Lalu, pilih File dan Account. Baik, teman-teman. Office 2019 telah berhasil dan sukses kita aktifasi. Oke, sekian tutorial dari Jatnikah. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.